Ada seseorang dari petinggi partai yang bilang saya heran ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan sebagainya Tapi di sisi lain saya sedih mereka antri minyak goreng Antri minyak goreng kan bukan karena hanya mahal aja tapi karena minyak gorengnya langka Beli baju buat lebaran pun masih bisa digunakan untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun kemudian Kalau beli minyak goreng kan gak bisa 1 liter buat sampai 1 tahun, 2 tahun kemudian Apalagi rakyat-rakyat biasa yang cuma bisa makan nasi pakai sambal yang kalau enak pun harus pakai minyak itu sambal Lagian heran nih minyak goreng yang langka sehingga menyebabkan masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan minyak goreng Kok ibu-ibu yang disalahin gitu Itu biang keladinya coba ditengok dengan ibu-ibu terus yang dijadikan bahan statement Kan dulu di kasus korupsi bansus biasa aja coba dong sekarang itu karena ada kelangkaan minyak goreng Yang ternyata biang keladinya ada disana Di kementerian perdagangan orangnya salah satunya Coba buat statement apa gitu Buat statement tindak lanjuti dengan tegas Kayak apa kayak gitu yang bisa menyenangkan masyarakat gitu dengan statementnya Lagian ibu-ibu beli baju lebaran untuk menyenangkan anak-anaknya cuma setahun sekali Kok ada ibu yang ngusilin ibu-ibu lain Ibu macam apa ibu ini? Ibu aja yang memberi sesuatu kepada anak ibu sehingga anak ibu sekarang sampai menjadi salah satu orang yang besar di negara ini Gak diusilin sama ibu-ibu yang lain di Indonesia Ibu-ibu yang lain cuma ngasih baju lebaran Beli baju lebaran buat anak-anaknya atau buat dirinya sendiri yang cuma setahun sekali Kok masih bisa diusilin sih? Yuk bisa yuk bersihkan pikiran, sucikan hati, baguskan narasi Pasti bisa Semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai keputusan pemerintah Atau keputusan Pak Jokowi untuk men-stop ekspor minyak mentah sawit Ini mendapat dukungan banyak pihak Tetapi juga ada yang memberikan pernyataan ini adalah kesalahan fatal yang dibuat pemerintah Menghentikan ekspor minyak goreng Nah kenapa seperti itu teman-teman? Karena ketika kita men-stop pengiriman bahan baku minyak goreng ke luar negeri Tentu pihak yang menerima, yang biasanya menerima itu justru akan dirugikan Dengan sikap pemerintah men-stop ekspor minyak goreng Jelas akan dirugikan, karena ketika orang ekspor itu kan sudah ada perjanjiannya Misalkan perusahaan A ini ada MOU untuk ekspor sekian ribu ton Itu ada perjanjiannya Nah ini kan perjanjian itu tidak bisa jalan ketika pemerintah men-stop terkait ekspor minyak goreng Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait Pak Jokowi men-stop ekspor bahan baku minyak goreng Kita baca beritanya teman-teman dari suara.com Stop ekspor bahan baku minyak goreng dinilai fatal Pengamat mengatakan pembisik Jokowi jangan kasih saran kebijakan menyesatkan Direktur Center for Economic and Law Studies Bima Yudistira Adinegara mengkritik kebijakan pemerintah Melarang ekspor Crude Palm Oil CPO larangan ekspor ini imbas Dari persoalan harga minyak goreng yang mahal hingga pasokan dalam negeri yang kurang Dia bilang langkah ini akan berdampak besar Bagi industri kelapa sawit nasional Karena pengusaha terancam digugat oleh mitra dagangnya di luar negeri Apakah masalah selesai? Kan tidak Justru diprotes oleh calon pembeli di luar negeri India, China, Pakistan yang akan memberikan respon Karena mereka imported CPO terbesar Dan merasa dirugikan dengan kebijakan ini Kata Bima saat dihubungi suara.com minggu 24 April 2022 Menurut dia, kalau hanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri Tidak perlu mengambil kebijakan Stop ekspor CPO Ini kebijakan yang mengulang kesalahan stop ekspor mendadak pada komunitas patubara Pada Januari 2022 lalu katanya Bima melanjutkan negara-negara yang bisa mendatangkan bahan baku CPO asal Indonesia Tentu akan mengambil tindakan protes terkait kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi tersebut Dalam kondisi terburuk bisa timbulkan retalisasi Atau pembalasan, yakni negara-negara yang merasa dirugikan Stop pengiriman bahan baku yang dibutuhkan Indonesia Fatal ini, kritik Bima Apalagi kata dia, kebijakan pelarangan ekspor ini bisa menguntungkan negara lain Seperti Malaysia yang merupakan pesaing CPO Indonesia Untuk itu dirinya meminta pemerintah mengambil kebijakan yang tidak solutif Tolong Pak Jokowi pikirkan kembali kebijakan yang tidak solutif ini Pemisi Pak Jokowi juga jangan asal kasih saran kebijakan yang menyesatkan Kata Bima Sebelumnya, Presiden Jokowi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng Dalam rapat bersama menterinya Larangan yang mulai berlaku pada kami selalu itu dimaksudkan Supaya harga minyak goreng di dalam negeri murah dan pasukan kembali melimpah Dalam rapat, saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng Dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan Katanya Jumat 22 April 2022 Nah itu teman-teman kebijakan yang diambil Pak Jokowi untuk memenuhi minyak goreng dalam negeri Dengan cara men-stop ekspor CPO dan men-stop ekspor minyak goreng Ini kebijakan yang katanya teman-teman menurut pengamat tadi adalah kebijakan yang fatal Kenapa akan terjadi protes dari banrema minyak goreng dari Indonesia Misalkan China, Pakistan, India protes ke Indonesia Yang kedua teman-teman Indonesia juga impor barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia Ini kebutuhan misalkan plastik, bahan baku plastik Kemudian BBM, minyak Kemudian lagi besi baja Kemudian alat mekanik Alat berat mekanik Ini juga impor dari luar negeri Dan banyak impor barang yang berasal dari luar negeri Nah kalau ini dilakukan mereka juga men-stop impor barang ke Indonesia Apa yang terjadi? Semua ini saling mengunci Dan ini berbahaya bagi sistem perekonomian di Indonesia Nah ini teman-teman risiko yang akan terjadi Jika ini diterus-teruskan men-stop ekspor minyak Kenapa? Sebenarnya antar negara itu kan saling membutuhkan Misalkan di India kekurangan minyak goreng Indonesia meng-expor ke sana Misalkan Indonesia perlu impor misalkan sapi dari Malaysia Maka didatangkan sapi dari Malaysia Indonesia perlu impor beras Maka didatangkan beras dari luar negeri untuk ke Indonesia Artinya disini kan saling membutuhkan antar negara Jadi kalau men-stop seperti ini ketika mereka tidak terima Akhirnya juga men-stop impor barang yang dibutuhkan Indonesia Makanya disini semua sama-sama rugi Dan ini yang perlu ditata adalah Regulasi antara pemenuhan dalam negeri dan ekspor Terkait minyak goreng ini teman-teman Itu yang perlu diatur Misalkan untuk ekspor katakanlah 50% Kemudian untuk dalam negeri 50% Saya pikir ini cukup Jadi tidak mesti harus disetop seperti ini Karena kebijakan ini tentu akan berakibat fatal Jika negara yang dituju itu melakukan protes Dan melakukan balasan teman-teman Tidak boleh barang yang mestinya diimpor ke Indonesia ini disetop Ini kan menjadi runya masalah Oleh karena itu teman-teman ini perlu juga dikaji ulang oleh timnya Pak Jokowi Bagaimana semua itu bisa balance Kalau misalkan ini disetop dalam waktu yang cukup lama Yang terjadi apa Minyak goreng akan melimpah di Indonesia Dan harganya tentu akan jatuh teman-teman Karena kalau kita melihat hukum pasar teman-teman Ketika barang itu melimpah banyak Maka harga akan turun Itu hukum pasar Ketika barang itu sedikit terbatas Maka harga akan naik Ini hukum pasarnya seperti itu Nah ketika nanti barang banyak di Indonesia Minyak goreng Harga akan jatuh Maka yang rugi tentu adalah pengusaha minyak sawit Jelas akan dirugikan Jadi agar tidak saling merugikan tentu Semua itu harus diatur regulasinya Berapa persen yang dijual ke luar negeri Berapa persen yang dijual di dalam negeri Itu perlu pengaturan saja Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Terkait kebijakan Pak Jokowi Men-stop ekspor CBO dan minyak goreng Ternyata mendapat sorotan Bahwa kebijakan itu adalah kebijakan yang fatal Itu salah Kenapa begitu? Karena dampaknya akan banyak Bisa jadi Pantrimah Minyak goreng yang selama ini dikirim dari Indonesia Akan melakukan protes Yang kedua akan melakukan balasan Terhadap barang yang dibutuhkan di Indonesia Misalkan BBM Misalkan lagi Sejat kimia Pastik Besi baja dan sebagainya Itu kalau disetopkan Kita juga yang merugi Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax